Intro Presiden Jokowi Dodo berencana akan memberikan diskon hingga 30% untuk wisatawan mancanegara juga domestik berkunjung ke beberapa lokasi wisata tanah air. Wacana ini guna mengantisipasi dampak buruk virus corona yang menjadi isu dunia. Ini disampaikan dalam rapat terbatas peningkatan pariwisata yang berlangsung di Istana Presiden Jakarta. Saya lagi pagi setelah bertemu dengan Menteri Keuangan, kemungkinan ini masih kita itu bersama-sama sore hari ini untuk memberikan diskon atau insentif bagi Wisman, yaitu 30% dari tarif real, tapi yang kita putuskan itu diputuskan, mungkin kita beri waktu selama 3 bulan ke depan. Untuk destinasi-destinasi yang nanti juga akan kita putuskan, untuk destinasi wisata yang kemana termasuk di dalamnya juga diskon untuk wisatawan domestik atau wisnus. yang bisa nanti kita berikan di dalam minus 30% dan mungkin bisa saja. Kita beri diskon yang lebih misalnya 50% misalnya, sehingga betul-betul menyerahkan dunia wisata kita, karena memang sekarang baru ada masalah karena virus corona. Tak hanya diskon 30% untuk wisatawan, namun Jokowi akan memberikan diskon hingga 50% bagi penyedia perjalanan wisata. Namun hal ini masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Nantinya, hanya destinasi wisata tertentu yang akan mendapat diskon dari pemerintah untuk kembali menggairahkan sektor pariwisata tanah air pasca isu virus corona. Asisul Hakim, CPN.com Terima kasih telah menonton!